Ya, angkutan kota belum memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penggunanya. Kondisi kendaraan yang tak layak pakai, sopir ugal-ugalan, diperparah dengan maraknya aksi kejahatan yang terjadi di dalam sarana transportasi masal ini. Kapan penumpang bisa merasa aman dan nyaman saat menggunakan transportasi umum di Jakarta? Pertanyaan inilah yang sepertinya layak diajukan melihat kondisi angkutan kota di Jakarta. Ya, angkot semakin tak ramah pada penggunanya. Bukan hanya kondisi fisiknya yang sebagian besar sudah tak layak pakai, berbagai aksi kejahatan justru terjadi di moda transportasi yang jamak digunakan warga ibu kota. Pencopetan, perampokan, pemerkosaan, bahkan berujung pembunuhan pernah terjadi di dalam angkot. Jumat kemarin, Hairudin harus meregang nyawa lantaran menyelamatkan diri dari kawanan penodong yang beraksi di dalam angkot. Tak hanya kawanan pencopet dan perampok, keberadaan para pengamen di dalam angkutan kota juga kerap mengganggu kenyamanan penumpang. Bagaimana tidak, para pengamen kerap menggunakan cara-cara tak menyenangkan untuk merauh penghasilan. Salah satunya dengan berorasi yang dilanjutkan dengan ancaman melukai diri sendiri atau yang lebih dikenal dengan pengamen bersilat. Penghematan ongkos transport penumpang harus dibarengi dengan perasaan was-was. Jadi bisa jaga dirinya dari kita sendiri gitu. Soalnya kan yang namanya orang nggak tahu ya, ada yang, ya kita lah banyak negatif-negatif lah, jadi tergantung diri kita sendiri aja. Maunya kan selamat gitu, jangan sampai ada kejadian-kejadian di atas kendaraan atau metromini maupun angkutan yang lainnya gitu. Ambura dunia kondisi angkutan kota di Jakarta telah mencabut hak para penggunanya. Saat kejahatan di dalam angkutan kota banyak terjadi, sudah seharusnya banyak sektor diterbaiki. Pemerintah seharusnya punya formulasi jalan keluar yang tepat, dan tak setengah-setengah untuk mengatasi ketidaknyamanan yang sering terjadi di angkot. Ini dia harus seleksi dari awal software-software yang memiliki kualitas yang bagus. Ya, keterampil mengumudinya, personalitasnya gitu ya, tabiatnya, wataknya, dan yang paling penting kesejahteraannya. Karena manusia juga menjadi beringas kalau kesejahteraannya tidak terjamin. Jika angkutan kota aman dan nyaman, pengguna kendaraan pribadi tak akan segan beralih kesarana transportasi ini. Dengan begitu, kemacetan ibu kota bisa berkurang. Namun jika aksi kejahatan masih terus terjadi, jaminan keamanan dan kenyamanan seperti apa yang bisa diberikan pada warga Jakarta? Tim Liputan, Transjujur.